Kalau engkau naik gunung, naiklah gunung ilmu. Kalau engkau ke samudera, seberangilah samudera ilmu. Kalau engkau masuk ke dalam tambang, masuklah tambang ilmu. Maka yang engkau raih lebih mahal dari apapun yang mahal di mukabu. Mumin. Siap gak kita? Kajian kita pertama pada malam hari ini akan berbicara tentang ilmu. Bersaya? Tentang ilmu. Ilmu itu target kita. Jadi ilmu. Dan ilmu ini tidak akan dicapai kecuali dengan dua langkah. Ilmu tidak akan dicapai kecuali apa sayang? Dua langkah. Langkah pertama apa? Ta'alumuhu mempelajarinya. Ta'alumuhu. Langkah yang kedua adalah Ta'alumuhu mengajarkannya. Kamu belajar, tentu perlu yang mengajar, yang mengajarkan. Jadi, Ta'alumuhu wa ta'alumuhu. Dua hal ini adalah langkah dasar, langkah asas untuk mendapatkan apa tadi? Ilmu. Untuk mendapatkan apa? Seberapa hebatnya sih orang yang belajar dan orang yang mengajarkan itu? Seberapa hebatnya orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu? Nanti kamu buka surah Ali Imran ayat 18. Surah apa saya? Ali Imran ayat 18. Dan dihafal, jangan tak dihafal. Mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Wal malaikat, siapa yang bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, selain Allah sendiri? Adalah malaikat. Lalu yang kedua, yang ketiga, siapa? Wa ulul ilmi. Wa ulul, wa ulul ilmi. Yaitu orang yang beril. Ka'iman bilqis atau ka'iman bilqis. Berdiri tegak dengan keadilan. Adalah wa ka'iman bilqis. La ilaha illahu wal'azizul hakim. Tiada Tuhan selain. Ini surah Ali Imran ayat berapa? Dimana letak ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang berilmu itu sangat mulia. Allah menjajarkan orang berilmu bersanding dengan Allah dan malaikat. Dalam sisi apa? Dalam sisi kesaksian tiada Tuhan selain. Artinya, hanya orang yang berilmu tahu siapa Tuhan yang sebenar. Maka dengan ilmunya, ketika dia mengenal Allah, maka saat itu, ketika dia belajar, ketika dia mengajarkan, tentu dia sedang berada atau dia sedang berupaya menuju makom yang paling mulia. mulia. Maka yang paling mulia. Makanya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid mengatakan, ifa'u wa'affa'u wa'abh dari sekian banyak amalan yang apa yang digunakan untuk berdekatan dengan Allah untuk buktinya Allah memposisikan siapa orang yang berilmu sangat dekat dengan Allah dan malaikat coba bayangkan kalau seandainya bupati berkata yang tahu kebaikan saya cuma dua orang saya cuma tiga orang, aku sendiri ya dan karyawanku sama satu lagi itu kan sungguh dekat, sungguh mulia jadi orang yang kenal Allah itu adalah orang yang berilmu kemudian selain itu dari ayat ini tidak ada lain tujuan orang belajar itu tujuannya apa untuk kenal dengan kenal dengan apa kamu belajar biologi tujuannya apa kenal Allah kamu belajar ipa belajar fisika ketujuannya untuk apa kenal Allah kamu belajar kimia tujuannya untuk apa kenal Allah dimanakah letak kenal Allah kamu kenal dengan tumbuh-tumbuhan kamu kaji siapa yang menciptakan mahluk sehebat ini ada hewan mamalia ada hewan apa kebalikan mamalia bukan mamalia ada hewan apa mamalia menciptakan mahluk menyusui kalau yang bukan mamalia seperti ayam bukan hewan menyusui kalau menyusui nanggung emaknya mulut tajam-tajam maka Allah kasih ciri-ciri hewan yang punya paru biasanya bukan hewan yang mamalia coba lihat kehebatan Allah kok bisa gak mungkin makhluk ini tanpa ada yang menciptakan korsi saja perlu ada yang menciptakan listrik saja ada penemunya siapa penemu listrik jemeswot jemeswot apa Thomas Alba Edison penemu siapa lampu lampu dan listrik lampu ini jemeswot apa deser penemu deser ya 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 lah itu di kalangan orang-orang yang bukan muslim di kalangan orang muslim banyak dimana mereka mengkaji tentang kenapa adanya ilmu biologi kenapa adanya kajian fisika untuk mengenal Allah itu berdasarkan ayat Allah ya ayat Allah ini ilmu ipa semua ibili ontak mewakili segala macam hewan bayangkan hewan itu ontak itu sekali minum bisa tahan seminggu kenapa karena di dalam ontak itu ada satu tampungan air maka dikaji kenapa Allah nyebut ibili ya lihat bagaimana langit diciptakan oleh Allah rufiat diangkat pernah ada yang melihat tiang langit ada tali-tali yang bercantol gak ada lihat apa kamu lihat gimana langit bisa diangkat ini cara Allah untuk kamu apa ayo belajar mengenal aku siapa yang menciptakan siapa yang pencipta gak mungkin tukang bangunan bayangkan harus ngecor ngecor langit belum lagi kalau kamu ditanya apa warna langit gak jelas kan kadang hitam kadang men kadang abu-abu kadang biru terang kadang merah ya terserah kamu lah kadang hijau kenapa itulah hebatnya belum lagi kamu disuruh mengkaji tentang apa kaji itu siang dan malam kok bisa ada perubahan itu ayat-ayat fisika semua ayat-ayat ipa semua itu ilmu pengetahuan alam tidak mungkin matahari itu akan bertumburan dengan bulan dan tidak akan mungkin siang dan malam akan saling bertumbuh berlomba-lomba semua sudah diatur oleh Allah kita diajak melihat lihat ini kaji ini untuk bertemu dengan untuk mengenal Allah untuk tahu dengan Allah makanya penting berilmu syahid Allah hanya Allah yang tahu tidak ada Tuhan selain Allah wal malaikah karena malaikah kan langsung menerima langsung dari Allah Allah orang yang berilmu tapi ingat tidak semua orang yang berilmu yang tegak dengan kebenaran karena ada orang yang berilmu tidak tegak dengan kebenaran hanya di lenceng-lenceng ini manusia lahir dari monyet tajulah kalau nenek kau monyet aku dah lak kita dengan ilmu ketemu manusia pertama nabi A dan ibunda pertama adalah Hawa kalau kakak kakak menyatakan diri nenek moyang kakak nabi Adam angkat tangan ya nenek moyangnya monyet itu binnya kemana itu ilmu itu sampai sekarang belum ada buktinya kalau monyet berubah jadi manusia kenapa monyet masih ada ngarang-ngarang mereka ya kita ini ada asal-usulnya diterangkan dalam Al-Quran bagaimana Allah menciptakan nabi Adam insyaAllah ya ini kita temukan maka harus wa'ulul ilmi ka'imam bilqus tapi ingat yang memang tegak dengan kebenaran kalau tidak tegak dengan kebenaran banyak yang melenceng banyak ya harus benar ilmunya harus benar kalau tidak benar ya sudah melenceng maka kamu ketika kamu sedang menuju ilmu untuk niatnya menuju Allah berangkatlah maka kamu sedang pada posisi yang paling mulia dan ilmu ini banyak sampai nabi saja berkata aku ni dikasih oleh Allah ilmu sedikit ya mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh jawab Muhammad jawab katakan ruh itu apa urusan Allah wa ma'utitu minnal ilmi illa qalila aku ni cuma dinjuk sedikit tahu tentang gaib sedikit tak banyak tak semuanya itu bagi nabi Muhammad apalagi ente-ente ente mohon maaf sedikit Nian nabi Muhammad ditanya tentang kapan kiamat saja nabi Muhammad hanya diberitahu oleh Allah ciri-cirinya saja ayo 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 maka kita ini belajar nah yang repot ini kita sudah enggak tahu enggak mau tahu dikasih tahu kapan ditanya sok tahu tidak tahu diunjuk tahu enggak mau nyari tahu dikasih tahu cak-cak tak tahu kapan jawab kapan ditanya sok tahu tidak cukup ilmu ini Masya Allah banjir yang banyak subhanallah ilmu alam tentang geografi itu geografi ilmu geografi kamu disuruh belajar tentang gunung-gunung kamu tengok gimana bumi ini dihampar hamparkan oleh Allah padahal negeri ini dikatakan bulat kok dihampar terasa hampar dengan ilmu fisika kamu tahu ada gerakan semu apa gerakan semu contohnya apa ayy-ayy ayy 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 tidak tahu ayy-ayy gerakan semu itu contoh seperti kamu naik mobil kamu yang kamu lihat apa kamu yang berjalan atau tiang listrik yang bergerak kamu nampaknya tiang listrik yang bergerak padahal yang bergerak kamu yang bergerak mobilmu yang bergerak begitulah seperti matahari matahari itu gerakan semua yang bergerak itu kita atau matahari kita kita apa enggak belajar ilmu ipa ini wah gimana mau mengenal Allah sedangkan kamu ilmu alam kamu pelajari dengan baik makanya kamu harus semangat belajar ilmu apapun ya belajar ilmu apapun biologi kamu diajarkan bagaimana manusia dalam rahim bagaimana wanita bisa menyusui itu semua subhanallah mana ada mesin persusu disini tapi subhanallah seorang ibu memberikan makanan dan minuman dalam bentuk cairan membesarkan anaknya selama dua tahun bukankah ini maha dahsyat kalau kita lihat ya Allah subhanallah masya Allah ciptaan Allah yang luar biasa kamu akan berkata wahai Tuhanku ternyata apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia Allah munculkan air gimana ini mata air coba kamu pernah kok bisa ada air dari mata air jangan kan mata air mata kamu saja punya air mata ada berapa setok kira-kira disini ada galonnya ada tetmonnya ada disini ini ada tidak tetmon tetmon air mata sedih keluar bahagia keluar terharu keluar seolah-olah ada aplikasinya disini cuma kalau kita resapi kamu akan bilang la ilaha illallah dengan tegas dalam hati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kamu akan berkata seperti itu sama seperti ada orang cina dia ingin dengar kira-kira bintang itu ada suaranya ada tidak suaranya bintang akhirnya dia berangkat dan dia mendengarkan suara bulan dia dengar suara bintang itu seperti orang ngetok pintu tok 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 ternyata bintang ada suaranya balik dia mengklaim saya lah manusia pertama yang menemukan suara bintang eh batalkan ucapannya gara-gara dia baca ayat Allah demi langit demi suara yang mengetuk siapa suara yang mengetuk bintang langsung dia mengucapkan ashadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena dia menemukan analisa alam ini dia menemukan kebenaran Al-Quran kenapa Allah mengibarahkan bintang dengan tarik tarik itu kalau kamu buka kamus kan enggak mungkin atarik disitu orang enggak demi mas demi langit dan bintang yang suaranya seperti orang yang mengetuk pintu masuk Islam adik-adik dimuliakan oleh Allah kamu semua ini harus belajar semangat belajar ilmu apa saja dimana ilmu apa saja yang kamu pelajari akan bisa mengenalkanmu kepada Allah subhanallah itu sejatinya ilmu ya belajar matematika itu mengenal Allah karena kamu akan tahu bahwasannya apa angka pertama itu satu satu apa nol 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 adalah nol satu kali nol nol dua kali nol nol seratus kali nol 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 tidak bisa menghasilkan angka satu tambah nol satu tetap satu tapi satu tambah satu dua dua dikurang satu satu dikurang nol satu ternyata satu adalah satu yang menjadi awal segala macam itulah Allah kulhu Allah dengan matematika kamu bisa menemukan kebenaran Allah setengah setengah bukan awal tanpa ada satu tidak ada kata setengah setengah tambah setengah satu dikurang setengah setengah dan setengah bukan awal angka mana ada setengah buah setengah nah ada buah setengah buah ya buah satu maka Allah logika kok baru denger kan baru belajar baru belajar satu dikali satu satu enggak bisa Allah enggak bisa disatu-satukan enggak satu adalah satu satu Allah satu semuanya berasal dari kata satu dialah Allah satu ini kata keramat angka keramat angka yang menjadi sebab semua angka no satu no dua no satu no dua no sembilan kalau hilang satu sembilan kalau hilang satu lapan hilang no sembilan no sepuluh hilang satu satu ini segala segalanya mau mencapai apapun harus di satu dulu dialah Allah Allah maka semua yang ada bersumber dari Allah yang ada tanpa Allah yang ada yang lain orang barat mengatakan ora ono ya Wong Chul mengatakan kalau orang Australia mengatakan suwe suwe kalau orang Jawa suwe lama suwe urat mu mas jamu kodeng telan asyam asyam dah tuh pada subhanahu bin napsihi Allah memulai dengan dirinya kemudian memuji malaikat yang berikutnya memposisikan Allah malaikat yang kedua kemudian apa memposisikan yang ketiga pada apa orang yang berilmu maka beruntung kalau ada orang yang rajin belajar ada orang yang ngajir mengajar dia sedang pada posisi yang mulia ini kamu ini sedang pada posisi yang mulia ngaji coba kalau inti depan TV inti tidak mulia coba inti kalau nongkrong di jalanan inti tidak mulia inti tidak bisa berdampingan dengan malaikat kalau ditanya bagaimana supaya bisa berdampingan dengan malaikat apa jawabannya berdampingan 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 sehebat pun apapun kamu terbang ke langit kamu takkan bisa berdampingan dengan malaikat tapi kalau kamu belajar walaupun kamu duduk di bumi derajat memperdampingan dengan malaikat terbanglah setinggi langit kamu takkan bisa berdampingan dengan malaikat tapi walaupun kamu duduk di bumi kamu bisa berdampingan dengan maka mulai besok nak mana nak berdampingan dulu dengan malaikat belah belah jadi bahasanya pengen berdampingan dengan malaikat keren dong yang penting jangan malaikat izra ilbe agak dikucapnya mati kamu jadi jangan ketik-ketik mulai besok ke KSM dulu berdampingan dengan malaikat mulia tidak kita berdampingan dengan orang yang mulia berjalan berdampingan dengan presiden hebat tidak hebat berjalan berdampingan gubernur hebat tidak berdampingan dengan manusia mulia di muka bumi hebat ini berdampingan dengan malaikat makhluk yang mulia makhluk yang tak pernah berdosa berdampingan dengan malaikat ajib kamu foto dengan orang hebat di dunia manapun kerenian oh dapat pujian like-nya banyak ya ada orang nge-like kamu bukan karena nge-like kamu karena kamu berdampingan dengan orang-orang yang mulia coba kalau pasang foto dewe 7 bulan si kok yang nge-like itu juga emak kamu dewe yang uji emak kamu dewe alatnya anakku yang lain komen itu tidak lemah iya mudah-mudahan ini seleha ya mudah luat insyaallah baru Allah berfirman pada berikutnya la ilaha ilaha huwal azizul hakim tidak Tuhan selain Allah dia alamah zat yang maha aziz maha agung hakim maha bijaksana suara boleh hujan air matikan siapa bagian sarana matikan dulu saya bahkan kamera oke itu surah apa itu saya cahaya shahid Allah shahid Allah anna la ilaha ile huwa wal malaya ke wal malaya ke wa lu l ilim kā imam di pi la ilaha ilaha huwwal azizul hakim ayat yang berikutnya surah Az-Zumar ayat 9 Az-Zumar Qalaallahu Jalla wa'ala Qul hal yastawil lathina ya'lamuna walathina la ya'lamun innama yatevakkar ulul albam ya, dah dengarin Qul hal yastawil lathina la Qul hal yastawil lathina ya'lamuna walathina la ya'lamun katakan wahai Muhammad apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu sama tak kira-kira? ya orang yang berilmu itu tak sama dengan orang yang berilmu jauh ya cara berfikir cara bertindak orang yang berilmu itu beda ya cara berbicara ya contoh saja gak usah yang yang besar-besar dulu orang bisa naik sepeda sama orang gak bisa naik sepeda beda gak? beda kalau gak bisa naik sepeda baru jalan sedikit jatuh baru jalan sedikit tapi kalau orang sudah bisa naik sepeda pacak ngatau lah yang tegap atau yang berilmu yang gak berilmu camanu nak tegap ini gak imbang lah kau itu berupaya menyeimbangkan camanu dia terus bertanya camanu 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 kenapa? karena belum dapet ilmunya ya sampai kau kesel dengan yang ngatau lah yoi kau lo waca aku lo waca makanya belajar kan akhirnya gak tau gitu ya eh orang yang berilmu kamu kan enak banyak nyontok canya-canya satma kan jalan dia kau lupa kalau kau lupa juga gak pacat ha? satma canya nih bay apa susahnya? nak sat itu camanu nak sat ase-ase ngomong sat-sat ya contoh warhan yang bisa ngedit video sama yang gak bisa ngedit video beda mungkin dia nengok-ngok yang baru belajar lala moni canya ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta canya salat kita bingung ya maka diajari pelan-pelan caranya buka aplikasi ambil video yang akan kamu edit masukkan disitu kemudian efek suara ini ini efek gambar ini cara motongnya ini caranya, pelan-pelan kalau gak belajar, gak bisa sama seperti yang megang kamera pentil apa ini yang namanya gak mutar-mutar gak diajari ada tombol menu ada iwa gak kira-kira dia taunya menu cuma di rumah makan menu iwa, iwa bakar, iwa goreng maka dia buka mas menu, namanya kak jadah light, jenamai belur, jenamai belur, kak, jenamai belur, kak, jenamai belur ya nah, berarti ya ini contoh biasa contoh yang ringan-ringan gak bisa beda coba, kamu ingat gak dulu waktu berkali pakai sarung golongan apa namanya ubi ubi kayu oh tapi sekarang kamu baca nawoy kena kamu lah baca pakai sarung bahkan sarung kamu anti badai kalau ada badai kalau ada badai badainya yang putus bukan sarung kamu yang lepas orang yang jago mancing sama orang yang baru mancing beda ngerti? coba ente belajar make up ya kan beda gak dengan uang yang lepaca pakai make up contoh pakai celak pakai celak apa ya apa ya apa ya bangsa bukan celakan 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 itu kalau gak paca rasa-rasa biji mata itu kena sayat pisau saat pelan-pelan kapan gak paca apa yang terjadi yang ada meleber disini saat lengah pula jadi kelopak mata itu kalau gak bisa ya Masya Allah ternyata segala sesuatu harus ada ilmunya orang yang berilmu orang yang ngerti itu pasti tahu dokter beda dengan yang ngerti kesehatan sama yang ngerti kesehatan ya bu kamu aku sakit kamu yang gak tahu ilmu sakit sama nah akhirnya dibocok yang dibawa kalau dokter kan tahu oh ini kembu oh ini senggugut beda-beda oh ini mah beda gak semua sakit tuh oh ini lapar ada beda gak loh ada sakitnya karena kembung ada sakitnya lap apa pasti cek ah ini bukan penyakit ini lapar ini iya pak tiga bulan bukan sakit pahut apa apa namanya apa namanya itu lapar lapor ya dokter tahu sap aku dantung aku dantung apa dantung ini degupnya cek ini nian cek dokter ini kena jantung ada yang kanji degupan kanji ini lah ketengguan ini tahu nih dokter ini ada yang kepala pening di cek ada yang pening itu macam-macam ada yang memang sakit kepala pening oh bapak sedang kenapa kau ketahuan merokok pening itu kan pening malah ketangguan merokok pening juga tapi beda pening makanya ada orang tua nanya dengan anak-anak kenapa kau ini apa ini nak beli motor ya pak nak beli apa pernah beli baju ya pak apa ini cek rungsing apa nak jalan-jalan pernah kawin ayah taunya gak banyak jadi rungsing dari tadi itu nak kawin ya jadi kita nih deh jangankan urusan bener sama salah jangankan urusan surga sama neraka urusan yang sekecil apapun kita perlu ilmu sudah sebuah hadis mengatakan segala sesuatu ada caranya kemarin kakak mogok dinibu jalan-jalan nibu cek ini apa main halilintar lebih parah dari halilintar jelaku jelaku mobil kakak lagi macet jala-jala ini ayah sebahan rusak ada kerahar yang pecah untuk macet mobil jalan ada angusnya terus kakak ngomong ini gak paca pakai ilmu nah sorob ini gak mungkin pakai ilmu sorob ini ilmu kada ini kota ini nahtun ini mudaf ilai gak pacah harus pakai ilmu bengkel apalagi pakai sekedar suwok al-fatiha ya harus ada yang punya ilmu maka kakak yang gak pacah harus manggil ahlinya naik pesawat harus ada ilmunya banyak tombol bukan main pencet-pencet setirnya beda bawa mobil dengan bawa pesawat ini perasaan kamu main pesawat pacah muda enggak ada caranya mulai dari menaikkannya mendaratkan bawa mobil ada cara ngerim bayang kamu kalau kamu naik pesawat kata pilotnya para pun bang sekalian alhamdulillah pesawat sudah berhasil kita terbang tapi mohon maaf saya belum belajar bagaimana mendaratkan kira-kira kamu teriak marai bayangkan pilot cuma bisa menerbangkannya tapi belum belajar jaman mendaratkan bingung tidak kira-kira ha ilaha ilallah lo gak yakin seluruh penumpang waktu nak terbang senang oh sangat pengumuman pengumuman alhamdulillah saya berhasil menerbangkan tapi belum sempat belajar bagaimana mendaratkan menerbangkannya ilah 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 adek tidak akan pernah apalagi orang yang berilmu dalam sisi syariah sholat orang yang berilmu yang tahu cara sholat dengan orang yang tidak tahu cara sholat beda kalau orang yang tahu sholat tahu mana yang wajib mana yang sun kalau dia sudah tahu bukan cuma sekedar dia benar tapi dia tahu mana yang disalahkan mana yang dibenarkan ada orang sholat takbiratul ikhramnya tidak angkat tangan kamu yang tahu tidak apa-apa sah sholatnya karena mengangkat tangan itu hukumnya sun yang wajib itu takbiratul ikhramnya mengucap Allahu Akbar ada orang yang baca fatihah tidak baca surat tidak apa-apa tahu sudah cukup fatihah surat itu hukumnya sun ada orang yang suju cuma sekali baca subhanallah tiga kali tusun kena enak kalau kamu tahu beda kan beda orang yang urusan sholat tahu jangan saya tidak tahu orang yang saya tidak tahu sholat tahu maghrib tiga rokaan isya empat rokaan subuh bayangkan kalau kamu tidak tahu tiba-tiba kamu baru nak tobat aku nak sholat tidak tahu cara sholat tidak tahu jumlah rokaan bayangkan lagi mabok habis mabok sampai air wudu datang ke masjid uji imam aku nak sholat subuh kamu tahu jumlah rokaan subuh tiga rokaan balik pergi mengajar kamu tahu ilmu nak sholat keluar ketemu kawan aku ini nak ke masjid ngapok saya subuh balik 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 aku nak nanya berapa subuh dua rokaan balik balik aku nak sholat tiga apa lagi kau dua balik balik aku nak sholat subuh tiga rokaan lagi dos kau nak dua kawan dia bingung karena mungkin lelok balik juga kenapa dia ngomong kayak itu karena dia gak tahu coba kalau dia tahu gak mungkin betul itu contoh apalagi kalau kamu sudah berilmu maka orang yang berilmu amalannya harus beda cara kamu berjilbab kenapa kamu berjilbab rapet karena tahu ilmunya ini aurat ini aurat maka orang itu hati-hati dengan auratnya satu aurat yang terbuka menjadi jalan menuju neraka serius maka orang-orang yang tahu auratnya ya Allah itu ada kata siapa wanita yang soleha itu wanita yang soleha itu adalah jadi ini pernah ada satu cerita sahabat ditanya oleh Rasulullah siapa yang tahu apa itu wanita yang soleha wah macam-macam jawabannya ya macam-macam jawabannya akhirnya yang tahu semuanya balik dikasih PR oleh baginda Nabi lalu Sayyidah Fatimah biasa sahabat itu cerita sama istrinya tadi ada apa saja ini Rasulullah ngomong apa saja Rasulullah tadi kasih pertanyaan kami ada yang bisa jawab mau dah kasih jawaban kata Sayyidah Fatimah dah kasih jawaban besok sahabat dah hasil ada yang tahu Sayyidah Ali angkat nanya wanita yang soleha wanita yang tidak pernah melihat aurat orang lain dan auratnya tidak pernah dilihat lalu Rasulullah nanya dari Sayyidah Fatimah diam Sayyidah Ali karena istrinya dan Sayyidah Fatimah putrinya Rasul Rasulullah jawabannya sangat benar makanya adik-adik Sayyidah Aisyah itu ya Sayyidah Fatimah itu ketika meninggal dunia minta dibuatin keranda tahu keranda karena dia tidak mau tubuhnya terlihat jadi walaupun sudah mati dia tidak mau tubuhnya terlihat dan mohon maaf Sayyidah Fatimah ini cantiknya luar biasa ya kalau ada misword waktu itu maka Sayyidah Fatimah yang tercantik di dunia ini ya jadi rebutan semua orang yang pernah ceritakan sama kau di audit bagaimana orang berebut ingin menikahi Sayyidah Fatimah coba bayangkan apalagi Sayyidina Ali gantengnya luar biasa keponakannya Rasulullah bukan Ali kamu bukan Sayyidina Ali ada yang dimuliakan oleh Allah orang yang berilmu itu beda tingkat lakunya berbeda ya tingkat lakunya berbeda tahu mana yang halal tahu mana yang harap tahu mana yang manfaat tahu mana yang mazharat maka kalau kamu benar-benar berilmu kamu sudah yang kakak bilang kemarin sudah memimpin diri apa namanya saya memimpin diri menjaga diri untuk tidak masuk ke dalam api neraka untuk tidak masuk kepada emperan neraka mana emperan neraka yang mazharat yang bukan yang apa yang tidak man kamu sudah menyingkir dari yang mazharat aku nak mencari yang manfaat maka seumuran-seumuran kamu ini sudah bukan waktunya lagi mencari yang mazharat mungkin kalau kamu dulu hobi bermain-main tahu tidak ada lagi sekarang harus sibuk membedakan diriku dengan yang dulu maka konsep kamu sekarang ini apa membedakan diri dari yang dulu sholatku jauh lebih baik seperti kamu pakai imamah sholat dengan imamah 70 kali lipat sholat dengan siwak 70 kali lipat bayangkan 70 tambah 70 berapa sayang 140 berarti sholatmu sudah 140 kali lipat maka kakak suruh kamu pakai siwak kenapa kata baginda nabi fadlus sholati bis siwak alas sholati bighairi siwak bisab'ina zi'fah Allah muka maka perilaku perilaku orang yang berilmu sungguh berbeda ya sungguh berbeda nanam nanam padi butuh ilmu kalau pakai ilmu yang tumbuh bukan padi rumput rumput paling mudah nanam ubi kayu betul coba kalau terbalik lu iya harus tahu mana yang ditunjuk dibawah dibawah bukan main tunjuk-tunjuk baik enggak seperti itu cangkok enggak seperti itu ini kakak alhamdulillah dikesebikan sehat oleh Allah dengan mencangkok ginjal dari seorang wanita yang baik dokter kalau main cangkok cangkok baik bahaya ginjal ayam nah di ini dulu dibuat crossmate namanya jadi cocok-cocokkan ada langkahnya tes darah segala macem ada prosesnya apa yang buat mereka melakukan proses itu apa ilmu maka kamu harus dengan ilmu belajar komputer ada ilmu sebelum main komputer saya tahu dulu mana tombol hidupnya ini enggak tanya tanya tombol laponya ternyata tombol restart yang disebut kan kalau di pici itu kan ada tombol hidup ada tombol rest restart dipecet-pecet tombol restart kenapa udah hidup-hidup salah pencet tombol tidak sembarangan ya masang sistem tidak sembarangan ada ilmunya bukan main cacat cucu cacat cucu baik ya masang kabel itu ada positif ada negatif tidak bisa main pasang-pasang baik tidak bisa maka maka sekali lagi orang yang berilmu sungguh beda dengan orang yang tak ber berilmu siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu akhirat tercapai juga dengan ilmu manusia kan muria dengan ilmu ini ada ungkapan Imam Ibn Abbas nanti kamu tulis tapi nanti ya ini kakak bacakan dulu kamu nanti tulis dulu maknanya fa'anibni Abbas radiyallahu anhumakal yarfa'ullahu ulama yaumal qiyamah ala sa'iril mu'minin bisab'i mi'ati darjah ma'ayna darajatayni masiratu khamsi mi'ati amin kata Imam Ibn Abbas Allah angkat orang orang yang berilmu nanti di hari kiamat di atas semua orang-orang yang beriman bisab'i mi'ati darjah 700 darjah ma'ayna darajatayni dimana diantara 2 darjah itu jaraknya 500 tahun berapa darjah tadi saya? 70 darjah dari darjah ke darjah berapa jaraknya? 100 tahun ala ketinggi darjah itu jadi kamu nanti berada tinggi di atas sampai dengan orang mu'min yang lain itu pakai teropong Masya Allah diangkat setinggi-tingginya nanti darjah kamu maka jangan males menghafal jangan menghalus belajar yang sanggup menghafal Quran semuanya hafal yang sanggup menghafal sebagian sebagian yang sanggup menghafal sebagian kecil sebagian kecil maka just amma hafal nanti 5 surat pilihan hafal beberapa ayat-ayat pilihan hafalin ya itu jadi harus belajar Allah angkat derajahnya berapa sayang? 70 darajah diantara 1 darajah ke darajah yang lain berapa jaraknya? 500 tahun 500 tahun kepengen gak diangkat oleh Allah darajahnya? pengen orang yang berilmu seperti ulama-ulama kita kamu lihat di TV ada Ustaz Abdul Somad ada Ustaz Adi Hidayat ada Buya Yahya ada Mbah Maimun Zuber ada Syed Aqil Munawwar ya tidak masuk ya maaf ya jadi macam-macam itu kamu lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada mereka di dunia kalau makan duluan datang terakhir Masya Allah ya kamu lihat bagaimana mereka-mereka yang manfaat dokter dicari orang dokter mungkin gak orang sakit nyari tukang bengkel sesuai dengan ilmunya dan orang yang rusak motornya mungkin gak nyari dokter pasti nyari semua punya darajatnya semua punya kemanfaatannya kamu nyari bakso ke dokter cari yang menjual bakso orang jual bakso pun ada ilmunya daca masing-masing kakak dulu pernah belajar buat pempek keras nak matilah jadi ada iwak yang kalengan itu kakak buat di yaman buat ya pas lagi ini keras kalau mungkin dibabit dengan anjing mati seketika saking keras itu pempek ya Allah jika gak kasih ilmunya buat pindang gak pakai ilmu jadi kolam iwak bukan pindang mertuwa nanyu apa ini niatnya pindang ini kolam iwak ada iwak tapi tidak kasih rasanya kalau pindang iwak kan lahir kan satra so rempah rempah kewangan iwak bawung lagi biji matanya jangankan iwak bau iwak asin yang digoreng sepdon iwak aroma nyambut lagi iwak sepdon iwak 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 darajat darajat berapa darajat berapa darajat berapa darajat berapa darajat berapa darajat berapa terus kamu gak kepengen darajat segini tingginya kepingin baik tapi gak belajar ya bayangkan kalau kamu belajar sungguh-sungguh wah ya busul ini karena belajar itu butuh perjuangan kenapa karena darajatnya tinggi hadiahnya tinggi kalau sekedar panjat pinang hadiahnya indomie indomie sepeda kipas angin ya selana dalam maka panjatlah gunung ilmu itu seberangilah samudera ilmu itu ya galilah sumur-sumur ilmu karena kalau kau menggali sumur ilmu kau bukan cuma dapat emas tapi engkau akan dapat yang lebih mahal daripada emas kalau engkau naik gunung naiklah gunung ilmu kalau engkau ke samudera seberangilah samudera ilmu kalau engkau masuk ke dalam tambang masuklah tambang ilmu maka yang engkau raih lebih mahal dari apapun yang mahal di mukabu siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.